selamat pagi wabarakatuh hai selamat menikmati ketemu lagi sama channel saya akan men-share sebuah fenomena yang lagi dunia di kalangan masyarakat terutama kalangan masyarakat bawah atau masyarakat menengah kebawah tepat-tepat semua apa di daerah-daerah juga di perbukaan ada tapi di daerah-daerah kebanyakan ada dan ternyata kayak satu pinjaman 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 online seperti itu barangkali ada saudara teman para sobat youtuber semua yang pernah mengalami nah yang belum mengalami ya kalau mau ditambah mengambil tangan pikir-pikirlah dulu sebelum kita mengambil tindakan karena karena para sobat youtuber semua banyak sekarang kejadian lagi dunia yang terjerat dan terlilih dengan pinjaman online seperti itu jadi para si sobat youtuber jangan sampai berjubah karena apa betul-betul yang telah saya lihat kejadiannya sangatlah memaukan dan sangat memaukan sama tanah keluarga teman-teman karena apa karena begitu kita klik pinjaman yang ada di aplikasi HP yang biasanya berupa FNS kita klik langsung cair dengan mudahnya mudahnya langsung cair setelah kelanjutannya itu kita kan enak ya terima kamu bisa buat apa yang kita tahu tapi untuk itu kelanjutannya untuk membayar para sobat youtuber semua kalaulah yang lancar mungkin tidak ada habatan atau tidak ada halangan ya tapi kalau yang tidak lancar nah ini yang jadi masalah para sobat youtuber semua karena banyak kejadian yang tidak bisa membayar itu akhirnya dia dia mencoba aplikasi lain atau ada penawaran yang baru lagi klik lagi akhirnya dari lubang tutup lubang nah apa coba kelebihan yang kita kan nyita data semua data yang ada di handphone itu sudah terekam atau sudah terekam sama si aplikasi pemirsa akhirnya kalau kesandainya kejadian macet kontak yang ada di nomor taut pihak handphone kita mereka sudah tahu dan mereka telepon dengan sembarang acak ke nomor yang ada di nomor handphone kita untuk menagih atau memberitahukan atau apa akhirnya orang-orang ditelpon itu merasa teror gitu tidak nyaman kembali kembali ke kita kan negor akhirnya keluarga teman-teman atau apa akhirnya kan itu memalukan lebih parah kalau misalkan data kita itu tidak dikirimasi sama mereka di open bar begitu aja kan lebih bahaya mungkin mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menangannya nah itu lebih parah lagi nah karena saya buat itu tersebut saya juga sudah ngobrol sama ada beberapa ibu-ibu mereka berpendapat kalau yang begini yang juga menentu ya jadi bagi yang digunakan terdapat anak-anak yang saling tidak menangkan atau bagaimana bagaimana dan untuk setikur kita ini ke amatnya juga dan untuk setikur kita jadi nomor sopon kita dipakai jadi lebih berbahaya daripada pinjaman kita serahnya, pinjaman kita itu aman kita pasang nggak ada, ID di aplikasi tidak ada 3 menit terlalu cair betul banyak, ada tetangga jadi seperti itu, akhirnya tidak terbayar jadi dari lubang-tutup lubang dari aplikasi satu pasirnya ada yang itu, ada yang si aplikasi itu ada yang memang sudah diasis ke OJK seperti itu lah, kita, kita, Naya menjalankan dan bisa yang diawarkan kalau aplikasi satu nanti dipinjam kekacau itu yang gak adiknya jadi data kita itu lagi kukti sama sihat yang tidak ditanggung jawab ya, dia dipakai pinjaman, iya iya, lebih banyak kita juga wajar, karena orang itu siapa sih yang tidak membutuhkan uang dengan negara, penyaman kebangsaan banyak ini, itu yang biasanya orang tidak tidak mau ribet dan ingin enteng ada yang selain yang menawarin yang lebih enteng yang lebih mudah akhirnya gampang terjebak dan hidung-hidungnya terbiasa terbiasa diri dengan masalah jadi jadi para soal ini semua yang sudah terjadi semoga dilancarkan untuk mendayarannya kalau yang belum terjadi untuk menginjam atau mengklift aplikasi ini yang penawaran-penawarannya lewat SMS tolonglah dipikirkan lebih panjang akibat nanti ke depannya karena bukan kita sendiri jadi keluarga yang diteleponin juga temen-temen yang diteleponin pokoknya semua kontak yang ada di nomor handphone kita mereka acak teleponin satu-satu yang tidak tahu menau jadi tahu akhirnya ya kita juga kan malu namanya kita juga baru malu seperti itu nah, dan kalau misalkan yang sudah menetapkan kebun semua jelasan dan tidak dapat menjadi lebih baik kalau misalkan kita mau mengambil pinjaman seperti itu lebih baik kita dayang ke bank aja karena mungkin disana datangnya lebih segini ya itu sudah ke badan-badan hukum yang sudah terhadap terhadap terjumpa yang biar karena kalau yang menarik tindakannya itu semenang-menang kalau dibilang tidak manung jauh juga bisa bisa dibilang tidak manung jauh karena mereka berhubungan ke semua kontak yang yang ada di nomor handphone kita terhadap itu terhadap itu mudah-mudahan jangan terkirakan hal-hal seperti itu karena itu sangat lama kami kita kita nama baik kita dan nama baik keluarga itu para sobat YouTube semua tonton video yang saya ngobrol dengan ini yang lainnya pendapat mereka seperti apa dan pendapat para sobat juga seperti apa silahkan komen di bawah ini dan kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman dan keluarga yang ini silahkan share ke media sosial yang para sobat YouTube terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih